teman-teman sekarang ini saya ada di jalan ring road barat atau jalan siliwangi ini saya mengarah ke utara tapi saya nanti akan bilok kiri melewati selukan mataram jadi akan melihat apakah di penggalan selukan mataram sebelah barat ring road barat yaitu ada terlihat padok-padok apa tidak ini saya bilok kiri ini teman-teman ya ini selukan mataram ini kalau lurus terus teman-teman ini sampai segan segan lurus terus nanti sampai mentoknya selukan mataram itu daerah meligo teman-teman yang meligo di kulon progo ini di selukan mataram ini saya lihat kiri kanan jauh memandang ke kiri dan ke kanan tidak ada padok padok rencana pembangunan jalan tol oke nanti di di tikungan depan itu yang ada jembatannya itu saya mau balik ya melanjutkan perjalanan ke ring road barat menuju ke ngawen teman-teman ya melihat perkembangan pembangunan jalan tol yang sudah dimulai nah ini saya di ring road barat teman-teman ya utaranya selukan mataram ini jalan dialihkan karena pekerjaan jalan tol teman-teman oke kita lihat oke teman-teman ya tadi di belakang saya ya sebelum memasuki jalur sepeda motor ini ada tulisan ya atau keterangan proyek jalan tol jadi jalan dialihkan karena sedang ada pekerjaan jalan tol gitu ya nah ini saya telusuri teman-teman ya ini di daerah ring road barat ini membelok ke kanan teman-teman ya ini mulai ada tanda-tanda memang pohon-pohon mulai ditebang ya teman-teman ya ini di peduguan ngawin ya teman-teman ya ngawin terianggung gamping seliman tetapi batas peduguan itu yang jelasnya di sebelah mana ini saya enggak tahu ya teman-teman ya karena kalau batas-batas peduguan itu seringnya tidak begitu jelas ya bagi orang luar ya nah ini terlihat teman-teman ya banyak pekerja proyek banyak pohon-pohon ditebang ya teman-teman ya ini ada juga mobil-mobil proyek teman-teman ini nampaknya mau dilebarkan jalan ini nah saya lihat patok-patok merah batas jalan tol itu di luar di luar di luar ring road di luar ring road ya ini lebih lebar teman-teman ini ada informasi rencananya kalau nanti di tengah-tengah ring road itu dibuat untuk tiang panjang ya jadi ring road tetap bisa beroperasi karena disini padat sekali ini ring road utara teman-teman di daerah Ngawen wah itu patok-patoknya disana peduguan Ngawen udah mulai ditebangi pohon-pohonnya ini pasti tikungan itu teman-teman kita nanti lewat sana tapi lewat jalur kiri termasuk masuk tukang-tukang ngawan itu ya ini pinggir jalannya ada ditebangi tanamannya kita akan muter aja disitu di depan itu wah ini patoknya depan ini ada patok oh patok oh patok oh patok kirinya di sebelah kiri terus patok kanannya di sebelah kanan ring road nah itu patoknya di sebelah kiri ada oh gitu ya di sebelah kanan ini saya menghadap ke timur teman-teman apa ya menghadap ke timur nanti saya akan muter ke sana ya lihat-lihat ya di petuguran kawan itu apa dari depan jadi teman-teman ya jarak ngawen dengan junction seleman atau titik pertemuan tiga jalan tol jalan tol Jogja Mbah Wen jalan tol Jogja Solo dan jalan tol Jogja YIA di desa Ketingan Ketingan Terutuadi Meladi Sleman itu sekitar 3,25 kilometer Ya Nah ini mengawet ini merupakan bagian dari ruas jalan tol Jogja Solo ya teman-teman di peduguran Ngawen Nah ini nanti mengarah ke junction Sleman yang jaraknya dari dari Trianggo ya dari Trianggo itu kurang lebihnya 3,25 kilometer jadi ruasnya tidak terlalu panjang tetapi jalan di ring road ini paling padat teman-teman oke teman-teman jangan lupa subscribe nya ya terima kasih Sampai jumpa